Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Furkan Magpiriadi Saya adalah asisten dari Matapulia Oseanotrafi Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang sedimen Sedimen adalah pencahan mineral organik yang ditransferkan dari berbagai sumber Dan direndakkan oleh media udara ataupun air Kemudian sedimentasi adalah proses terbentuknya sedimen Atau bahan sedimen yang diakibatkan oleh pengendapan pada lingkungan pengendapan Yaitu berupa sungai, muara, danau, laut dan kelebakan sampai laut dalam Kemudian pencahan batuan dapat berlangsung melalui 3 mekanisme Yaitu mekanisme fisik, kimia, dan biologi Yang pertama alatnya saringan bertingkat Baskom, timbangan analitik, timbangan pasar, dan alat tulis Kemudian bahannya adalah kantong plastik, kertas koran, kayu, kertas label, dan tisu Pengambilan sampel dilakukan di perairan Alunaga Kecamatan Syahkuala, Kota Bandar Aceh Metode yang digunakan yaitu metode survei yaitu Laut Alunaga yang dijadikan sampel lokasi pengamatan dan pengambilan sampel sedimen Sampel dan data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan Sedimen yang diambil masih terkena dengan gelombang air laut Digali dengan kayu sedalam 17 cm Kemudian sedimen dimasukkan ke dalam kantong plastik ukuran 2 kg Sampel sedimen diambil sebanyak setengah kantong plastik Sampel ditabur di atas kertas koran dan dijemur sampai kering Kertas koran diganti setiap 1 hari sekali Setelah dijemur, sampel dibawa ke laboratorium biologi untuk dilakukan penyaringan menggunakan saringan bertingkat Kemudian hasil yang didapat dicatat Setelah disaring, sampel yang kira-kira berat di bawah 200 gram ditimbang dengan timbangan analitik dan sampel sisanya ditimbang dengan timbangan pasir Ukuran mesh yang lebih kecil dari ukuran mesh sebelumnya Yaitu nomor 60 Kemudian diayak lagi Seperti tadi Sampai semua pasir yang di atas itu yang halusnya turun ke bawah Kemudian dilanjutkan sampai pada ukuran ayakan paling kecil Berdasarkan hasil dari praktikum hari ini didapatkan ukuran sedimen yaitu dengan nama lempung sangat halus Sekian penjelasan praktikum kali ini Mohon bagi praktikan melihat kolom deskripsi di bawah ini Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh